Group of 20 atau G20 merupakan sebuah forum kerja utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Dimana Indonesia resmi memegang presidensi G20 selama setahun penuh hingga November 2022 ini. Nah berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, negara G20 mana saja yang memiliki nilai ekonomi terbesar di dunia. Berikut informasinya kami sajikan dalam segmen IDX statement. Halo semua kembali dalam IDX statement program yang memberikan informasi ringer ekonomi untuk Anda. Pemirsa Group of 20 atau G20 merupakan sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Dimana Indonesia secara resmi memegang presidensi G20 selama setahun penuh mulai dari 1 Desember 2021 hingga konferensi tingkat tinggi G20 pada bulan November 2022 mendatang. Seperti diketahui dalam setiap tahun para anggota G20 bergantian untuk menjadi tuan rumah atau presidensi dengan membahas jubat topik meliputi kebijakan global tentang perdagangan, kesehatan, iklim dan isu-isu utama lainnya. Sebelumnya G20 dibentuk pada tahun 1999 setelah krisis keuangan Asia dengan tujuan menyatukan para menteri keuangan dan gubernur pasentral dari 20 negara dengan ekonomi mapan dan berkembang pesat di dunia. Nah berdasarkan kondisi perekonomian terhadap produk domestik bruto masing-masing negara G20 mana saja kah yang memiliki nilai ekonomi terbesar di dunia? Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2020 PDB Amerika Serikat memiliki nilai mencapai 20,94 triliun dolar Amerika dengan menyumbang sekitar 30% dari kekayaan global. Dimana perekonomian negeri Paman Sam didominasi oleh perusahaan yang berorientasi pada layanan di berbagai bidang seperti teknologi, layanan keuangan, perawatan kesehatan dan retail. Sebagian informasi Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah G20 sebanyak dua kali. Pertama ialah KTT G20 diadakan pada tanggal 14 hingga 15 November 2008 di Washington dengan pembahasan terkait pasar keuangan dan ekonomi dunia dan KTT G20 pada tanggal 24 hingga 25 September 2009 di kota Pittsburgh. Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara Eropa dimana organisasi ini mengatur kebijakan ekonomi, sosial, serta keamanan bersama Uni Eropa yang diatur oleh prinsip demokrasi perwakilan. Hal tersebut memungkinkan sebagian besar barang jasa, uang, dan orang untuk bergerak bebas. Selain itu, Uni Eropa juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya ke bidang lain seperti energi, pengetahuan, dan pasar modal guna memastikan bahwa masyarakat benua biru dapat memperoleh manfaat maksimal dari potensi yang dimiliki. Ada pun berdasarkan data resmi Uni Eropa ikut mewakili 18,5% dari total produk domestik brutal global. Melansir data Bank Dunia pada tahun 2020, PDB Tiongkok memiliki nilai 14,72 triliun dolar Amerika dengan manufaktur, jasa, dan pertanian menjadi sektor terbesar daripada ekonomi negeri tirai bambu. Sementara itu, sektor jasa berkontribusi mencapai 50% dari PDB yang mencakup perdagangan, ritel, pos, pertambangan, dan pengolahan biji, besi, dan baja, aluminium, batu bara, mesin, persenjataan, serta sejumlah industri lainnya. Seperti diketahui, pada 4 hingga 5 September 2016, pertemuan G20 diselanggarakan di kota Hangzhou, Tiongkok dengan fokus pertemuan nilai memperkuat agenda pertumbuhan G20. Mencapai konsep dan kebijakan pertumbuhan yang inovatif, membangun ekonomi dunia terbuka, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan seluruh negara dan masyarakat. Berdasarkan data, Bank Dunia pada tahun 2020, PDB Jepang memiliki nilai sebesar 5,05 triliun dolar Amerika dengan industri terbesar ialah pertanian dan perikanan, manufaktur, serta pariwisata. Selain itu, perekonomi Jepang juga bergantung pada sejumlah ekspor utama, yakni mobil, suku canang kendaraan, sirkuter padu, mesin, kapal penumpang, dan kargo dari beberapa mitra dagang, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, serta Korea. Selatan Sebelumnya, negeri Sakura terpilih menjadi presidensi G20 pada tahun 2019, yang dilaksanakan di kota Osaka pada tanggal 28 hingga 29 Juni, yang mencakup berbagai bidang meliputi pertumbuhan ekonomi global, melalui promosi perdagangan bebas dan inovasi, mengatasi ketidaksetaraan, serta berkontribusi untuk menyelesaikan tantangan lingkungan dan global. Melansir data Bank Dunia pada tahun 2020, PDB Jerman memiliki nilai mencapai 3,80 triliun dolar Amerika, dengan industri utama negeri panser meliputi pembuatan mesin, mobil, teknik listrik dan elektronik, bahan kimia dan pengolahan makanan. Adapun KTT G20 di bawah presidensi Jerman sempat diadakan pada 7 dan 8 Juli 2017 di kota Hamburg. Dengan hasil pembahasan berupa berbagi manfaat globalisasi, membangun ketahanan, meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan, serta memikul tanggung jawab. Lalu kira-kira ekonomi Indonesia ada di urutan keberapa ya? Nah, dilihat dari kondisi perekonomi Indonesia saat ini berada di urutan ke-16 dari 20 negara agota G20. Di mana ekonomi Indonesia menurut besaran produk domestik berutu hanya mencapai 1,06 triliun dolar Amerika pada 2020, semoga saja ekonomi Indonesia bisa segera bangkit dan mampu menaikkan peringkat di jajaran negara anggota G20. Nah, pemirsa demikian akhir eksamen kali ini semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!